Presiden Joko Widodo akan menyerahkan dua nama kandidat calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK kepada Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR RI untuk dipilih. Wakil Ketua KPK Nurul Gufron pada Selasa 2 Januari 2024 mengatakan bahwa Presiden akan memilih dua dari sisa sepuluh calon pimpinan yang belum terpilih. Saat ini tersisa empat calon pimpinan KPK yang belum dipilih oleh DPR. Mereka ialah Sigit Danang Joyo, Lutfi Jaya Dikurniawan, Inyo Manwara, dan Robi Aryabe. Dua diantaranya akan dipilih oleh Presiden Jokowi untuk kemudian diseleksi oleh DPR RI menjadi pimpinan KPK menggantikan Vili Bahuri. Kata Gufron, Ketua KPK, definitif akan dipilih oleh DPR RI setelah pimpinan KPK lengkap.